Selama gue bikin lagu ini, I really did like someone so much And I felt like, oh I was so in love with this person Now I have a Discord community Discord? Discord community Yang buat main game itu kan? Yes Tapi enak tuh buat online Yes, dan gue sebenernya shifting my fanbase selama bertahun-tahun Kita namainnya Share Munch Gue namainnya Shayna Fiaz Trax FM Hits yang kamu suka Masih di Morning Zone, barangkan Jeverna, Yuwan, Davi, Andri Enak Trax yang siarannya bisa didengerin lewat aplikasi Trax FM Jooksvideo.com Dan juga Traxsoundskaya.com Dan sekarang kita masih barengan sama Cheryl, Shayna Fiaz Hello Oh agak bener ya Akhirnya bener Iya, gue terkasih sama editornya Oh iya Kita mau congratsin dulu buat Cheryl yang baru ngeluarin lagu terbaru Terima kasih One Share Love Thank you Tapi sebelum ngomongin lagunya ya, gue penasaran deh Kalau lo gak jadi musisi ya Lo bakal jadi apa sih kira-kira Cheryl? Ada pernah kebayang gak? Selain importir botol plastik dari Senchen Selain jualan barang KW dari Kuangco Kira-kira apa nih? Kira-kira apa? Wah, kayaknya gue bisa ada di agrobusiness sih Mungkin Apaan tuh? Agrobusiness Jadi kayak emang Itu tekstil Mungkin lebih kayak permaculture Kayak lebih buat yang going back to nature gitu Jadi mungkin gue bantuin bokap gue dengan peternakan kambingnya Ini gue gak buku Bokap lo punya peternakan kambing Kenapa ada apa dengan peternakan kambing? Beneran punya peternakan kambing Iya Dimane? Suka bumi? Hah? Gitu Dan gue tertarik banget kayaknya tahun depan pengen ikutan gitu Urus kambing Iya Seru banget Seru banget Beneran ya kambing beneran ya Bapak lo nyari pewaris lagi gak? Kenapa? Pewaris perkebunan kambing Sorry Gue aja udah ngantri sebagai anak kelima Lo mikir Lo mikir yang ada gak kompeten Sampai harus cari pewaris yang lain Gue aja udah di urutan kelima tuh dalam hal itu Ya mungkin itu atau Oh bagiannya dikit kalo di urutan kelima ya Paham kan gitu Royalty Aduh ngomongin royalty Jangan dong Sakit hati gue Jadi gue mungkin akan lari kesitu atau jadi atlet kali ya Atlet apa? Ya pingpong Aduh jenerik banget lagi buat Wow serius banget gak sih pingpong? Enggak-enggak gue akan main basket mungkin Lo anak basket dulunya? Gue abas ya Abas banget Jaman sekolah lo kayak yang kerjanya main basket Gue dulu sampe ikut klub basket soalnya Jadi emang dulu dari SD sampe gue SMA Gue concern di basket Oke satu tadi kalo gak mau meneruskan usaha keluarga di bisnis Apa tadi agro-agro bisnis Agro bisnis Peternakan kambing Peternakan kambing ya kaya lo berarti Kaya berarti ya Kaya lo ini lo Iya ya Serial kita juga mau dong kaya Iya Gue juga Tapi dia Pewaris kelima Pewaris kelima Bagiannya udah tinggal semprit biasa lo kelima Kenapa tuh kita ngomongin harta keluarganya serial Iya ya ya Terus kalo gak dia tadi mau bisnis apa lagi tadi Oh dia mau main basket Kalo gak anak track sekarang kan udah jelas-jelas aja nih Lo punya lagu baru Once Your Love gitu Nah ini ada sesuatu yang berbeda Satu dari segi lagunya Dari video klipnya juga nih kaya Wow kita agak kaget nih gitu kan Deng-deng muncul videonya keren banget Konsepnya juga beda Mungkin bisa diceritain dulu nih prosesnya Ini kan juga kolaborasi sama production luar ya Betul Ini sama Empire Bener ya Iya Ini start kolaborasinya nih waktu itu dari mana nih Sher? Oke jadi aku itu kan sebenernya kerjasama dengan Aku sebagai artisnya Musika Studios Nah tapi Empire Records ini itu label dari San Francisco Mereka sebenernya lagi ekspansi Jadi mereka bekerjasama dengan beberapa label-label di Indonesia Lalu mereka memilih salah satu musisi dari label-label Indonesia ini Dan kebetulan dari Musika aku lah yang dipilih gitu kan Untuk diajak kerjasama Nah dari situ kita berusaha untuk kayak brainstorm Kira-kira Cheryl ini mau atau enggak gitu kan Tertarik atau tidak untuk bekerjasama dengan label yang bisa dibilang global gitu kan Dan aku kan sebenernya sudah merilis beberapa singles juga sebelumnya gitu Kayak Sweet Talk, Fix You Up, I Don't Mind Yang memang berbahasa Inggris gitu kan Nah because I've been experience with releasing an English song Memang dari situ mereka juga kayak ya ya udah gitu Maksudnya kan kita ngomongin universal language gitu kan Ya udah aku dari situ coba untuk gabung aja bersama mereka juga Kata labelnya bisa nih udah gak usah les Inggris lagi Haduh bukan itu masalahnya Masuk iklan EF disini ya Kita terima slot nih mau EF boleh Ada Wall Street juga bisa Eloquensi masih ada gak ya Iya Ntar taruh disini benernya ya Nah udah tuh ceritanya kalian udah oke nih gue mau kerjasama bareng Terus berarti dari situ baru muncul si lagu One Share Love ini Atau sebelumnya udah ada dulu lagu ini Mungkin kayak bibit-bibitnya terus baru disempurnakan begitu kolaborasi Nah jadi sebenernya aku itu sebelum berangkat ke sana Diminta untuk mempersiapkan diri aku dulu lah gitu Kira-kira Apa tuh yang disuruh persiapin diri Dana Ya itu udah pasti Betul Menurut aku sih kayak mental aku untuk lebih bisa mendengar input dari produser di luar gitu kan Habis itu juga kayak aku prepare kira-kira selera musik aku yang pengen aku kejar Kalau aku harus mengikuti ekspansi dari Empire ini Keep up sama mereka gitu What do I want ya kan Nah jadi dari situ aku juga kayak drafting sebuah mood board Kira-kira konsepnya mau seperti apa dari perasaan yang pengen aku sampein Dari warna yang pengen aku sampein nanti kalau misalkan jadi video klipnya Habis itu juga referensi musik dari musisi-musisi yang aku suka gitu kan Dan dari situ dibawalah ke produser-produser yang dipilih sama Empire ini Dan kebetulan aku ada produser namanya The Aristocrats Dan mereka, they're so experienced, they're so good Mereka kerja sama-sama beberapa musisi disini juga Seperti Afghan Habis itu Pucca Ramen Girl And from there like we created a few songs based on what they think of me and what I like to hear juga gitu Bukannya tidak bisa dibuat disini ya gitu Tapi kan emang ada kultur yang berbeda yang sebenarnya membuat produser-produser ini Kasih elemen baru untuk musisi di negara lain Habis itu juga kepada pendengar-pendengarnya di negaranya gitu Jadi they gave a taste of what global producers could give to us as Indonesian artists Untuk kami juga bisa mengembangkan ke ramai orang yang lebih tinggi gitu Satu tadi sempat kesebut sama Cheryl, berarti a few songs Berarti sebenarnya more than one Ya, so I actually have a trilogy guys Makanya To Be Continued Yes Oh you really did watch the music video girl Thank you Gua pikir ya nih lo lagi baca Matador aja nih sekarang Apa Matador? Ini Matador Apa nih? Ini kertasnya gak ada apa-apa Ini tuh ya, ini Matador kita nih kebetulan Emang canggih banget Ini tulisannya 3D loh anak tracks dia nongol sendiri Ini padahal tadi gue yang copywriting juga nih Eh tapi ini beneran keren banget nih anak tracks Jadi kan Cheryl ini baru ngeluarin ada satu video klip, ada satu lagu Ini judulnya Once Your Love Yes Yang kolaborasi juga sama bule-bule di luar sana Gua kira Cheryl bakal blonde tau kayak di video klipnya Pink, itu pink atau blonde sih? Itu blonde Oh itu blonde ya Itu blonde apa pink? Lampu, ada dua rambut Yang udah panjang jadi pink Iya kan Gua ingetnya yang pendek Yang gue ceritain Yang extensi Kalau mau, kalau mau Nonton aja anak tracks Kalau mau diceritain ya Buat apa orang susah-susah bikin video klip Kan kalau ujung-ujungnya kita cuma cerita gitu ya Iya betul Oh gitu Ntar dulu jangan sekarang Oh baiklah Ya udah gak usah deh Gak usah deh Gak usah deh Kalau lo gak mau jawab ngapain lo di interview Oh iya bener juga Bener juga Iya nih gimana sih Udah ada bonsai mahal banget nih buat lo Udah kita taro Eh tapi beneran Jadi ternyata itu tuh satu dari total ada tiga lagu ya Yes Trilogy gitu Nah mungkin sebelum kita ngomongin spesifik ke lagunya Tadi sempet di mention juga nih sama Cheryl gitu Ada persiapan-persiapan yang perlu lo bikin Betul Termasuk sebenernya soal mental ketika nanti ketemu sama mereka disana yang mungkin banyak perbedaan Betul Nah ketika lo kesana apa yang lo rasa Dih iya nih ini beneran Mungkin face nya beda Atau apa sih Proses kerjanya Mereka sangat on time Mereka sangat cepat berpikirnya Dan mood tuh menurut aku sudah jadi satu sama disiplin Jadi misalkan kita emang cuma punya batasan sampai dari jam 10 sampai jam 5 sore gitu Ya itu kita bisa jadi dua lagu Jadi dua lagu itu Bisa jadi dua lagu tiga lagu Ya mungkin karena dari akunya juga masih adjusting sama flow kerja yang ada disana gitu Jadi aku juga masih belajar untuk menyingkirkan atau mengutamakan mood dan rasa dan lain sebagainya gitu Dan itu seharusnya dengan waktu yang sangat singkat ya sebenernya bisa dijadikan satu Dan itu akhirnya yang aku pelajarin dan aku bawa lagi sih sebenernya untuk proses kerja aku disini sekarang Berarti trilogi nanti kan berarti akan ada tiga lagu ya Yes Lagu ini yang kedua ini juga diproduce dengan mereka juga Betul Barangan sama mereka juga semua berarti ya 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 Moodnya bakal sama gak sih kira-kira nanti Atau moodnya bakal sama Jadi sebenernya mungkin aku cerita dikit tentang Want Your Love sendiri ya Jadi Want Your Love ini actually explains to us about like the teenage crush that we feel gitu for someone Kan kalo misalkan kita masih ya di masa muda the first time kita suka sama orang Atau pertama kali kita gak bisa jelasin kok gue bisa Mungkin disalah sangkakan sama kayak obses atau kayak ketagihan memikirkan orang ini gitu Iya dan Want Your Love ini menggambarkan itu sebenernya kayak The first adrenaline rush buat orang yang gue suka gitu And it kind of led to a point of desperation Jadi gue sedih gue yang sebenernya gak pernah merasa kalo Oke gue suka sama orang gue akan coba untuk memperjuangkan cintanya tuh Oh my gosh enggak sih Ini in real life? In real life, in real life Like I never really thought that I was that kind of character gitu Ya Tapi selama gue bikin lagu ini, I really did like someone so much And I felt like, oh I was so in love with this person And we made the song Emang dari dasarnya aku cerita sama mereka kayak, oh I really like this person And I really want him to feel the same way about me too gitu Ya udah, and then we made Want Your Love But I was so shy to explain to this person Dan gue malu banget untuk cerita sama dia Kalau gue suka sama lo, gue pengen banget lo jadi Naksir juga sama gue gitu Jadi kayak cuman di point desperate, tapi seneng gitu dengan perasaan itu Itu sih Want Your Love yang jadi first part di trilogy ini ya Betul Nah di dalam video klipnya ini kan emang ada, ya kalo misalkan temen-temen track pada nonton Itu di endingnya tuh there's a twist ya kan gitu Dan disini tuh sebenernya I'm like recalling all of the times where I like to imagine this person being there in my life Itu cerita dari Want Your Love music videonya gitu Dan ada transisi antara aku yang rambut pirang sampai ke rambut pink itu Jadi di rambut pink itu tuh sebenernya di titik dimana aku tuh udah di boiling point aku Jadi di titik tertinggi aku lagi memikirkan si Si orang ini Cowok ini gitu Sampai akhirnya aku masuk ke dalam sebuah alam yang membawa aku untuk mengingat orang ini Tapi ternyata pas gue ketemu Dia siapa ya, kok gue kayak udah gak kenal lagi Kok Tapi gue sayang sama dia, dia familiar, gue cinta sama dia Apakah kamu pernah suka seseorang seperti itu? Seperti Seperti kamu punya notion kayak punya pemikiran kayak ini tipe-tipe gue Orang ini kayaknya emang cocok banget sama gue This is the person I want to love, this is the person I want to be with Sampai akhirnya When you find somebody like that Lo kayak eh 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 bukan yang gini Bener-bener ga sih Kok gini amat Kok gini amat Cocok banget sama gue Oke nah suspense nya itu ya karena nanti akan ada trilogy ini Jadi di single berikutnya diceritain sebenernya itu prosesnya Lanjutannya Kenapa sih sampai karakter aku ini yang namanya Drew Dan cowoknya yang namanya Rora Itu seperti tidak mengenal satu sama lain Tapi punya affection terhadap satu sama lain Itu yang bakal diceritain di Trilogy 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 Emang rencana mau beatbox tadi Udah gue juga Makanya tadi gue sambungin Kita kan tadi kolaborasi Keren ya Kayaknya nyambung banget gitu Oh udah gak Jadinya nyinyir ntar Tapi enggak Nah ini kan Kalau gue sebenernya kalau boleh sedikit mundur Tadi lo sempat bilang Bahwa in real life justru gitu Lo gak kebayang Lo bisa melakukan itu ya Kayak Drew ini gitu Ya 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 Meskipun gue udah tulis lagu judulnya Kutunggu Kaputus ya Iya lah gitu Maksudnya secara-secara teori Berarti kayaknya udah nih Udah pernah merasakan Iya Tapi apa yang bikin lo in real life gitu Kayak Enggak deh kayaknya gue gak akan Sengegas itu Mungkin ngejar orang Atau Apa gitu Ya Menurut aku tuh bikin lagu Emang safe space aku ya Jadi Buat aku untuk ngerilis lagunya Aku kan gak harus specifically Sentuh Atau membahas personal story aku Jadi buat aku menyampaikan secara satir lewat lagu Itu tuh aman banget buat aku Oke Tapi ketika aku bener-bener punya affection terhadap seseorang Itu aku ya agak susah aja sih Untuk akuinnya gitu loh Maksudnya Pernah gak Cheryl deketin orang Terus dia mundur perlahan Oh sering gitu Oh sering Sering Tapi kayak di satu sisi pun Sebaliknya ada yang deketin aku Tapi aku belum siap juga Jadi mundur juga Jadi mundur juga Jadi sebenernya konsep percintaan aku tuh miskom Oh jadi sebenernya miskom Iya Gak ketemu di tengah-tengah aja ya Gak pernah ketemu Ini barusan Cheryl kayak lagi curhat sekalian nih anak track Terima kasih udah mau curhat di track sepem ya Iya terima kasih udah membuat aku curhat Ternyata konsepnya miskom Iya Itu konsep Jadi emang Emang I think You know being in love Atau liking someone Itu emang agak tricky aja buat aku gitu Karena di satu sisi Priority aku sekarang dalam hidup aku And I'm 25 So I'm entering a quarter life crisis It's just about making it out there And giving back to the community For me sekarang gitu Objektif aku Jadi I wanna be able to gather again with my fanbase Be able to connect with them And I think that's the most important thing for me Because they've always been there for me They've always been a part of me And I wanna prioritize that Kayaknya selama Gua tuh baru sadar Gua tuh udah berkarir 12 tahun Wow Di industri ini gitu Dan 12 tahun itu I've been giving right Secara karya dan lain sebagainya Tapi I don't think I've made much changes gitu Atau gua membuat sesuatu yang Bener-bener menggabungkan mereka secara rutin dan lain sebagainya Jadi sekarang what I'm doing Now I have a discord community Discord? Discord community Yang buat main game itu kan? Yes Tapi enak tuh buat online Yes Dan gue sebenernya shifting my fanbase Selama bertahun-tahun Kita namainnya Shere Munch Gue namainnya Shayna Fiaz Sekarang kan I'm entering a more mature state I'm also entering my own independence This year Sorry Early next year 2022 I'm also an independent artist So I've learned a lot from Musika I've learned a lot from Empire 2 And now I'm making my own label So it's a very forward thing for me And I wanna be able to get closer to my audience And my fanbase Which is like my family now Oh udah berasa kayak keluarga Banget Sama mereka banget ya Karena dari dulu Dan mereka itu kayak Kan gue kan receh ya gitu Mereka juga Jadi gue kayak oh my god Di dalam era ini yang penuh dengan perubahan Dan ketidakpastian ini Gue menemukan teman-teman yang dari Ya wherever they are Yang sebenernya selama ini udah ada Yes But when did actually you realize this You know kayak Lu berkarya lu apa Tapi kan tadi lu sempet cerita Akhirnya gue menyadari Eh tapi kok gue kayak ternyata Bukan gak menyadari sih kayak Kayak ternyata kurang connect sama mereka Gue bisa lebih connect lagi nih Karena memang itu kan yang menjadi Menjadi batasan di dalam Industri entertainment ini kan There is a certain amount of people That kita follow Following kita mungkin ya idola-idola kita Dan dari followers kami ya adalah mereka gitu Tapi aku akhirnya melihat ada gap Dengan sistem itu gitu Dengan hirarki seperti itu Dan menurut aku ya Kembali lagi of course There is reasons why I am also a part of that Jadi agak munafik sih gue ngomong kayak gini Pretty hypocrite gitu Tapi di satu sisi I'm now establishing a platform Which is Discord Dimana kita bisa Aku mengajak fanbase aku Shayna Fias Untuk mereka bisa lebih Ngobrol sama aku Habis itu secara real time Kita bisa in sync dengan semua Digital streaming platform kita I'm going to have exclusive shows Exclusive pictures Exclusive merchandise Yes and that's how I connect with them Yang kita bisa rasain ini obrolannya Mulai adulting ya Iya Ini kayak Cheryl Tapi udah Apa ya Udah berubah jadi matcher gak sih Lebih matcher gak sih sekarang Iya dan lo di tahun 2021 2022 Lo akan maksudnya jadi lebih mandiri gitu Maksudnya kan ketika Lo punya label sendiri Berarti kan tanggung jawabnya Dan apa ya Maksudnya kayak jadi lebih Harus lebih semangat Harus lebih bertanggung jawab Effortnya juga lebih besar gitu Nah cuman sebenernya Mungkin di luar dari Si label itu sendiri Apa sih sebenernya Yang lagi lo kejar juga Mungkin di musik Atau mungkin di luar musik gitu Oke Kalau misalkan dari segi Plan aku Emang it's Yang pertama Connecting with the audience Being able to build my community Of like minded people Jadi emang Aku pengen mengajak Shayna Fiaz Yang menurut aku juga Mereka punya kreativitas Masing-masing Dan menurut aku Kita bisa berbincang Dengan familiarity Yang bukan cuman Melulu Membahas soal aku Atau Karena gue tuh sebenernya Awkward banget sih Kayak ngobrol tentang diri gue sendiri Mulu gitu It's boring Gitu Bingung ya kayak Iya kayak And then like Ada pressure akhirnya Dan itu yang aku ngerasain Selama Aku berkarir tuh Gue ada tuntutan Untuk terus keluarin sesuatu yang baru Keluarin sesuatu yang baru Kalo misalkan Kumpul sama temen-temen Di industri entertainment Yang kayak Gimana nih industri Kayak mager Gue cuman mau ngomongin Shomai Shomai terdekat Yang enak dimana Gitu loh Pasar lama Tangerang Juga ada enak Terima kasih Kalo mau di kirimin Thanks for the info Atau kan kita bikin bisnisnya Itu kan lebih seru Lebih seru ya Abis ini kita bahas ya Oke boleh Jadi kalo misalkan dari gue tuh Lebih kayak I wanna chill I wanna relax Juga gitu Dan I wanna be able to listen to The aspirations of my community Jadi aspirasi mereka apa Kira-kira mereka ke depannya Mau buat apa Atau mereka sebenernya Mimpi-mimpinya apa Ada gak yang bisa aku bantu Bahkan mungkin bisa create together juga Nah itu Dan menurut aku tuh kayak Creating together Itu adalah Masa depan Gitu loh Kayak bukan cuman dari kita Yang hanya memberi Kepada Kepada pendengar kita gitu Tapi mendengarkan pendengar Dan mengambil inputnya mereka Untuk mereka punya Punya rasa kepemilikan juga Dalam karya aku Karena menurut aku Kalo misalkan ini harus Untuk mereka Bukan hanya dari pesan lagunya aja Yang menurut aku harus berarti gitu Tapi kayak Mereka juga Ngerasa kayak Eh ini lagu kita Gue juga terlibat loh Dalam proses ini Gitu Berarti udah berjalan ya Jadi banyak banget yang akan aku lakuin Kayak Aku ngajakin temen-temen Untuk memilih cover Buat single aku yang berikutnya Yang akan keluar di bulan Januari Abis itu aku juga Minta saran sama mereka Kira-kira Dari mereka nih Apa Fan theory-nya nih Buat videoclip kedua Seperti apa gitu Karena memang Kita masih di proses Pembuatan videoclipnya juga kan Gitu Ini kalo Apa ya Gue gak tau gak atau engga Gue baru Rasanya beda loh Ketika misalnya ya Penyebutannya adalah Fans Sama community Karena ini Ini moodnya Buat gue langsung berbeda Iya gue berasa kayak Mereka disitu ada Saling support bareng itu Termasuk Cheryl juga support mereka ya Itu dia Dan gak-gak-gak central Kayak itu tadi Ya gak it's about me As an artist Atau apa gitu Menurut aku Dan menurut aku Aku baru di tahun ini Bener-bener bisa pahamin Lagu yang gue ciptain juga Gitu You don't have to fight it It's gonna be okay If things don't go right You could call it a day Dan ternyata banyak banget yang reach ke aku Aku tuh yang kayak Gue punya social anxiety Gue gak tau gue mau arahnya kemana Kayak Hey look I may have a few followers I may Look like an artist to you But I'm also human Gue juga sering kehilangan arah Sometimes I don't even know What I wanna do in the day And all I do is lie down I'm just human And I wanna remind them By building this community Jadi Kita semua sama Tapi memang kita punya proses masing-masing aja Jadi aku pengen Pengen semangatin mereka Seperti mereka semangatin aku That's the plan for this year And dua single berikutnya Di tahun 2022 Bekerja sama dengan Empire And hopefully I don't know I'm always creating songs So maybe a new album Or I don't know New movie I'm just manifesting Whatever comes my way Just wait and see Pokoknya yang mana aja cuannya ya Kenapa? Yang mana aja cuannya Yang penting bisa ada cuan Yang penting cuan Bisa beli soma Iya kan Cuan secara monetari Mental Mind Soul And everything Ya Go Cheryl Thank you Cheryl Cheryl Untuk presiden Yeay Waduh Ya presiden dari perusahaan Dari si community Dari peranakan kambing orang tua Iya Tahta pewaris kelima ya Aduh pokoknya sukses deh Cheryl Thank you so much Terima kasih Keluar dari ruangan ini juga Nggak usah nunggu sampai 2022 Pokoknya sukses buat lo yang happy Lagunya makin banyak Cuannya makin banyak Amin Amin Ntar urusan shomai bisa kita atur Bisa atur bakmi, shomai Bakmi, shomai Amin Amin Aduh 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 Aduh